Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dengan saya ya Paman Tamir tentunya ya dalam kali ini saya akan membuat tutorial ya yaitu cara mengganti daun spekker ini ini spekker ini spekker RCF ya yang tentunya kawi ya nih cuma ada hologramnya ini karena ini kalau yang ori ini besi yang putih ini tebal sekali ya tebalnya seperti ini segini tebalnya kalau ini tipis kali ya ini kelihatan banget kalau ini kawi ya Oke ini keluhan dari yang punya itu kalau untuk suara kenceng itu ada bunyi driet driet itu katanya ya karena ini terlalu lemes ya ini terlalu lemes daun dan juga nah tuh udah enggak lurus gerakan dari 10 ini udah enggak lurus ya karena terlalu lembek bagian damper dan juga bagian ini apa daunnya dan ini akan saya ganti nanti aku ganti yang bagus ini dampernya juga saya ganti ini ini dampernya cuma satu enggak dua ya enggak double jadinya terlalu lembek ini kawan terlalu lembek seperti ini nih terlalu lembek ini nantinya sepulnya akan cepet kebakar ya oke langsung saja kita kasih bensin ini kita bongkar daunnya kita kasih bensin supaya lemnya nanti bisa meleleh oke biarkan meresap dulu kita tunggu dan langsung kita lepaskan ya Oke sekarang kita lepaskan ya ini sepulnya kita lepaskan dulu oke udah kena dan kita kasih lagi bagian daun spekernya ya oke eh yang pertama pakai pisau saja ya ini pakai pisau supaya apa bisa masuk dulu kita buka pakai pisau saja dan setelah itu pakai obeng ya nah nah ini waduh pakai pisau aja enak ini nah tuh oke udah kena tinggal bagian bawah ya bagian bawah ini dampernya kita ambil juga kita buka oke sekarang kita lem ya eh kita kasih bensin bagian sini yang mau kita lepaskan kasih bensin aja dibasai dulu oke sudah kemudian kita lepaskan menggunakan pisau saja nah seperti ini belum ini ya belum apa belum meleleh nih lemnya oke sudah kemudian kita ambil dulu kabelnya ya ternyata spolnya gosong nih kawan spolnya udah gosong ya dan kita ganti yang baru saja ya oke demikian cara melepasnya ya oke kita lepaskan kabelnya dulu ya supaya bisa diambil oke sudah ini singkirkan nih udah gosong ini kita ganti saja kita ganti semuanya ini dampernya cuma satu nanti saya kasih dua oke 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 dan rentananya mau saya kasih daun ini dan sempernya ini dua ya kita cek dulu kita cek pasap anda ini daunnya dan juga sempernya ternyata terlalu tinggi ya kawannya karena ini lebih cekung dari daun aslinya ini lebih cekung ya ini seperti ini harusnya kan segini lempel nah ini ada cara untuk supaya pas ya ini kan ada ganjolnya kawan ya ini dan ini kita lepaskan saja nanti langsung ke besi dan ganjolnya ini kita lepas ya oke kita lepaskan ini ganjolnya oke 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 bisa banyak ya dan nantinya ini akan pas sini kawan ya oke kita coba ya sekarang kita coba nah seperti ini kita tempatkan ini Oke tempat sekali ini ya kawan ya ya daunnya tidak apa tidak terlalu tinggi ini pas banget ini ini hasil suara pasti akan lebih bagus karena daunnya lebih cekung ya lebih panjang berarti kesininya lebih panjang dari aslinya dan insyaallah hasil suara lebih bagus dan juga nanti saya kasih sepul yang berkarakter subwoofer supaya ini nanti maksimal suaranya ya Oke kita lanjutkan Oke saya ganti sepulnya pakai ini ya ini ada serinya tetapi biasa ini Oke dan kita perbandingkan dengan sepul aslinya ya ini sepul aslinya yang sudah gosong yang ini dan kita bandingkan lebarnya kawat emailnya ya nih jadi segini ya nih lebih lebar ya kawannya ini akan merubah karakter kalau ini jadinya low kalau ini nantinya jadinya sub Oke kita ganti yang sub saja biar suaranya lebih menggelegar ya yang pastinya untuk subwoofer nya lebih kenceng kata yang punya dibikin sub saja Oke saya turuti bikin sub ya kalau bikin low saya akan gunakan sepul yang lebih sedikit ya yang segini perkiraan itu nanti jadinya low ini jadinya sub ya Oke kita ambil peralakannya Oke kita pasang segini ya kedalamannya seperti ini karena ini besinya tipis dan kita luruskan ke kabel ya Oke kita kunci sekencang mungkin ya dan kita pentokkan ke bawah seperti ini Oke kita paskan kedalamannya seperti ini dan ini belum kenceng kita kencengkan lagi kita kasih muka lagi ya Oke sudah kenceng nih kenceng sekali ya Oke kita pasang dampernya ya Oke kita aduk lem sudah ya ini lemnya biasanya biasa pakai ini aku oke dan kita panasih seperti biasa supaya lebih keras ya hasilnya keras kali nantinya Oke sudah bening dan kita pasangkan haja lemnya ya biasa keras di Hai oke sudah kita pasang tempernya masuk kita putar seperti ini supaya benar-benar nempel ini ya putar ini sudah mepet kalang kuat sekali ini oke kemudian kita kasih lem lagi dan bagian ininya kita kasih lem disini bawah kita putar lagi oke sudah mapan ini ya bagus rata oke sekarang bagian daun spekernya ya kita kasih lem oke sudah selesai dan kita kasih lem bagian atasnya ya bagian sini oke sudah dan kita pasang daun spekernya dan kita putar ya seperti ini kita putar supaya lemnya naik ya tuh lemnya naik ini nah jadinya benar-benar rata nantinya oke oke kemudian sini kita tekan oke kita tempatkan kabelnya kita pepetkan seperti ini keduanya semuanya di pepetkan supaya nanti kalau sudah kering kabel ini sudah mepet dan kita kasih lem lagi ya oke kemudian kita haluskan menggunakan solder oke kita haluskan ya oke sudah halus ya kawan ya kemudian kita pasang seponnya ya seponnya kita pasang kemudian atas ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melar ternyata nih kawan menjadi panjang karena kena bensin tadi mungkin ya tidak apa-apa kita paspaskan lagi nanti kalau udah agak kering kita tempatkan yang sesuai dengan lubangnya ya karena masih basah kita tunggu sebentar ya kita tindih dulu ya dan menunggu lem kering dan kita pasang kabelnya sekalian kita coba ya Oke sudah kering ya ini ya sudah kering dan saatnya kita pasang kabelnya oke kita lihat hasil lem-lemennya ini rapi ya ini juga bagian bawah bagian damper ini nah rapi ya oke kita lubangi untuk kabelnya ya oke kita besarin pakai obeng saja saya masuknya mudah ya kita masukkan oke kita solder ya Iya kita solder dan kita lem ya kita ini apa aduk lem dulu lemnya ada titik penghabisan ini oke oke Yeah selamat menikmati oke juga bagian belakang ya bagian belakang kabel ini yang menempel ke daun speger kita kasih lem juga ya oke bagian ini ya kita kasih lem supaya gak ini apa gak mudah lepas oke yang satu oke tunggu lem kering dan kita coba ya oke sudah kering semuanya ya dan kita lepaskan ganjel-ganjelnya ya ini sangat kenceng sekali ini pemasangannya jadi lepasnya agak susah habis kita cek halus ya halus ini nah kita coba sekarang ya ketinggiannya pas ya ke dalamannya 10 pas sekali itu oke kita pasang ya kabelnya yang merah plus yang biru main ya oke kita hidupkan powernya dulu ya oke sudah hpnya oke kita buka polumenya kecil suara kecil ini ya ini ya kita kencengkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah jadi ya kita matikan powernya dulu oke demikian cara modifikasi daun speker yang aslinya itu datar kita ganti dengan daun speker yang cekung yang dalam ya supaya suaranya lebih ngesap lebih horak ya tentunya lebih menggelegar dan juga didukung dengan sepul yang berkarakter subwoofer ya oke terima kasih sudah menonton saya akhiri video saya ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati